Kenapa? Anggaran yang diberikan pemerintahan keuangan kepada bulog untuk menyerap petani itu rendah. Maksudnya harga beli bulog itu dibawah harga pasar. Kan lebih lucu. Artinya pertingkat ketimpangan berdasarkan perspektif dan analisa orang luar itu lebih tinggi dipantinkan dari data yang dirilis oleh lembaga pemerintah di Indonesia. Kenapa sampai seperti itu? Karena saya bilang tadi sistem ini adalah sistem yang serakah. Cenderung moral hajar yang tendensiusnya adalah sistem erot. Gimana itu? Dan yang ketiga, profit adalah Tuhan. Itu kalau saya mau shortcut melihat sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Yang bangunannya tadi saya sebut berbasis pada cara berfikirnya John Williamson. Yang kerangka implementasi kapitalis itu tadi berbasis pada neoliberal. Ini saya menulis buku, saya menyebutkan tesis dari neoliberal itu saya membedakan dengan teori-teori yang dibuat oleh mereka. Teori-teori yang dibuat oleh mereka, prinsip dan premis yang menyusul. Teori neoliberal itu positif semua. Tapi saya enggak. Neoliberal itu bergirip di atas tiga prinsip. Prinsip yang pertama adalah the loser gets nothing. Itu yang kalah menjadi pecundang selamanya siapa mereka? Masyarakat. Yang kedua, the winners take all. Yang menang mendapatkan segalanya siapa mereka? Jaringan oligarki. Ada yang bertanya kepada saya, jaringan oligarki itu siapa? Jaringan oligarki itu membentuk tiga pihak. Pemerintah, DPR, dan bandat. Kita akan tanya tentang bagaimana ekonomi dalam bulan rumah. Silahkan umur. Terima kasih. Malam ini kita masih bisa berdiskusi terkait dengan pembahasan masalah umat. Saya kira sudah disampaikan tadi, ini bagian dari ibadah juga. Muhasa Bali Rokam itu kan salah satu hadis rasulis bukan? Sayyidul Shuhada Hamzah. Pemimpin Shuhada Hamzah dan orang yang berdiri dihadapan pembahasan. Dia menasihati, lalu dia dibunuh karena nasihatnya. Kita juga insya Allah hadir di forum ini untuk menasihati pembahasan agar mengharapkan kebijakan-kebijakan yang benar sesuai dengan masalah. Dan kalau kita lihat memang sangat banyak kebijakan-kebijakan penguasa di negeri ini baik sebelum Ramadan ataupun itu sepatah Ramadan ini yang tidak sejarah dengan Islam dan merugikan masyarakat dan rakyat. Hanya rakyat, khususnya rakyat menemukan. Untuk Ramadan saja, banyak peristiwa-peristiwa ekonomi yang mungkin dari level global dan nasional sangat mempunyai kondisi ekonomi kita. Karena misalnya kalau di internasional itu ada krisis perbankan yang bukan hanya di Amerika ya, itu menyebar di dunia Eropa yang itu juga menghantam bank-bank besar yang selama ini dibanggak-banggakan sebagai bank yang sehat. Terus itu bank-bank besar ini yang bermasalah gitu. Apalagi bank-bank di Indonesia sebenarnya. Tapi untungnya itu belum merembet. Belum merembet mungkin karena kuasa. Jadi pelambat. Daya beli masyarakat naik ya, kuasa ini ya. Itu yang menurut saya artinya di tengah kekhusuan kita beri, ada banyak resiko-resiko yang terjadi di sektor ekonomi. Dan itu bisa menghantam kapan saja gitu. Karena memang fundamental ekonomi dalam sistem kapitalisme ini termasuk sektor keuangan itu sangat rakyat. Jadi kan yang menjadi benchmark, yang menjadi patokan keuangan di Indonesia itu negara-negara bertembang, Amerika, Eropa gitu. Mereka itu sangat kokoh gitu. Kita harus mencontoh regulasi-regulasinya. Tapi ternyata dalam sekejap mereka bisa nangkut. Nah kalau di Indonesia sendiri, di bulan sejujurnya Ramadan, saya kira yang paling terasa dan setiap tahun ya, kalau tadi Bunga Agung mendiskusikan bagaimana Palestina itu setiap bulan Ramadan selalu diserang ya. Kalau di Indonesia setiap bulan Ramadan, harga-harga selalu naik. Serang harganya ya? Serangan harganya. Jadi kalau kita lihat inflasi Ramadan, sepertinya pangan itu kan sekarang dikirakan sekitar 5 persen. Maksudnya dari bulan, dibandingkan tahun lalu itu sudah ada kenaikan di Indonesia. Sementara gaji penelitian negeri, atau mungkin gaji swasta, ataupun dikerjaan lepas itu mungkin tidak naik ya. Ya. Maksudnya peneluaran semakin besar, kalau sudah terjadi seperti itu ya, hanya masyarakat menengah bahwa ini harus menekan konsumsinya. Gizi-nya itu harus dikurangi. Mungkin launya tadi yang satu piring, yang benar setengah piring. Akhirnya kalau menurut survei kompas itu kan hampir 67 persen, penduduk Indonesia itu kurang menikmati gizi yang seimbang. Itu karena memang ya tadi harga-harga pangan itu sangat mahal, kemudian pengelolaan itu relatif stabil atau bahkan tertekan. Bagaimana kita lihat dalam situasi resesi global ini, banyak buru-buru kita yang di PHK. Mungkin Kejen di daerah yang tahu bagaimana buru-buru itu, di PHK gara-gara ekspor kita kan menyusut. Meng-amerika mengalami kelembatan, mengalami kelembatan. Tapi kelir menyusut ya sekarang ya? Iya, jadi khususnya untuk ekspor garmen, kemudian alas kaki. Ada juga, dia tidak di PHK, tapi pengurangan jam kerja dan pengurangan upah. Jadi tadi upahnya itu misalnya 5 juta, dikurangi 3,5 atau 5,5. Yang penting bekerja. Jadi ini solution antara perusahaan dengan bekerja. Dan itu sudah ada peraturan Menteri Keterangan Kerja yang membolehkan dengan alasan pengurangan pasar, pengusaha itu bisa mengurangi upah. Ini yang diprotes oleh buru beberapa hari yang lain. Termasuk Undang-Undang Cita Kerja itu? Nah, termasuk Undang-Undang Cita Kerja. Jadi kerja ini justru menjadi pagi bodam ya, menghantam semua aturan-aturan yang melindungi buruh, melindungi petani, itu semua jadi dihantam dengan satu Undang-Undang besar ya, Omnigus Law. Jadi satu paket ya. Dan itu meskipun sebelumnya sudah ditolak ya, diberang-berangnya, tapi bulan-berangnya sudah... Jadi dari sisi kondisi kesejahteraan masyarakat itu, memang sangat tertekan dengan penyakitannya. Kemudian juga di bulan suci Ramadan ini, ada pencana pemerintah melakukan impor beras. Di juta yang sekarang mungkin 1.500.000 itu. Padahal bulan Februari, Maret, April ini adalah... Panang Raya kan? Panang Raya. Aneh ya, Dilan? Cukup aneh kan sebenarnya ya? Jadi menangis ini petani-petani, karena kalau begitu ada isu impor, otomatis pembeli di tempat pulang-tempat itu akan menekan harga di singkat petani. Oke. Apas-pembelani apas ya? Iya, apas sekali. Padahal alasan pemerintah kenapa melakukan impor, karena stok cadangan beras pemerintah itu, stok cadangan beras pemerintah itu harus ada 1,2 juta tor. Sekarang itu tinggal 300 ribu. Alasannya kenapa stok pemerintah itu kurang? Ternyata kesalahan bulog sendiri. Bulog itu selama masa panen Raya, itu tidak aktif menyerap. Sebenarnya kan produksi di Indonesia kan cukup banyak. Tapi kan untuk mengamankan cadangan beras pemerintah, stok pemerintah itu membagi yang sempatol, atau intervensi pasar, itu kan harus ada cadangan yang cukup. Nah itu tidak bisa menyerap. Kenapa? Anggaran yang diberikan pemerintah yang keuangan kepada bulog untuk menyerap petani itu rendah. Makanya harga beli bulog itu di bawah harga pasar. Kan lebih lucu. Tidak bisa dia. Jadi bukan salah bulog sebenarnya, salah. Itu masalahnya. Akhirnya, saya tidak tahu apakah ini juga ada hubungannya dengan politik. Jadi begitu daya seratnya rendah, ada alasan untuk melakukan impor. Dan itu kalau setiap kali impor, kalau ada cuan-cuan, bisa lihat tonnya. Rintai itu ya? Apa nama? Rintai-rentai. Rintai-rentai. Itu yang dari sisi pangan. Petani kita ya sudah tadi pekerjanya, sekarang petani yang nangis-nangis. Kemudian juga Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan sekarang juga nangis-nangis. Karena kemarin kita Kasus itu ya. Kasus konflik sebenarnya. Konflik antara lembaga di mana kita lihat Menteri Menko Perbukang membuka aib temannya sendiri di publik. Semestinya kan masalah rumah tangga pemerintah yang harus diselesaikan secara internal. Dan masalah money laundering ini sebenarnya tugas Pak Menko Perbukang juga. Tidak sebenarnya, kan dia Ketua Anti-Pudik Januang. Mestinya diselesaikan secara internal tapi ini kemudian dibuka ketuli. Ada apa ini kan? Apakah ini komunitas politik? Saya kira Pakat politiknya yang bisa menjelaskan. Jadi yang poin yang ingin saya sampaikan adalah ini menjadi bukti bahwa Kementerian Keuangan secara spesifik dan saya kira juga Kementerian-Kementerian yang lain memiliki problem yang sangat besar dan hal ini masalah korupsi. Jadi kalau selama ini mungkin Kementerian Keuangan misalnya Menterinya itu dianggap sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Ternyata selama dia menjabat kalau kita lihat hasil PPATK itu kan dari 2009 sampai 2022 berapa tahun? 12 tahun ya? 11 tahun. Itu nanti selama dia menjabat masa dia tidak tahu ada kasus pencucian uang yang juga dilakukan oleh anak buahnya. Dan dia dicap sebagai Menteri Keuangan terbaik. Sebagaimana yang tidak terbaik itu? Terbalik. Saya gelap ya. Nah itu yang terjadi. Dan korupsi ini kan terjadi di sini ya. bermulakan dari kasus file. File ini yang dibuat kekayaan yang luar kewajaran sekitar 56 nyunggiar ya. Dan ternyata kalau selalu usut itu merupakan biasa lebih, lebih banyak. Itu yang dilaporkan. Tidak mungkin ya. Pejabat itu saya kira sudah rahasia umum atau pejabatnya yang melaporkan rata yang dianggap legal. Yang ilegal itu pasti disembunyikan. Karena atas sama sopirnya, atas tetangganya, atas keluarganya. Itu jauh lebih banyak. Inilah model itu. Dan kejahatan itu juga berlangsung banyak-banyak pihak. Orang mungkin menyebutnya oknum. Tapi kalau misalnya sudah sistemik. Oknum kok banyak. Ya kalau misalnya kesehatan kedua gitu. Gayus itu. Mungkin netizen sudah tahu ya. Gayus dulu baru Pak Gayu Paca yang baru. 3A. 3A itu kekayaan yang dia dapat yang di sitar negara itu 74 miliar. Jadi jauh lebih besar daripada Rafael yang nyawa penagih. 3A. Nah ini apalagi ini eselon 2, eselon 3 ya. Dulu Direktur penagih penagihan pajak itu Pak Angin itu juga dianggapkan sekorupsi. Itu besar lagi. Nah sehingga kalau menurut saya bahwa memang apa yang terjadi di Kementerian Keuangan ini harus terkait dengan korupsi ya ini sangat berasa. Dan itu juga tidak terjadi di Kementerian Keuangan tapi juga di kemudian yang lain. Ini menurut saya persoalan besar di negara kita. Nah kalau korupsi ini mewabah otomatis pendapatan negara ini yang seharusnya digunakan untuk bersejahtera kakyat ini malah dikorupsi oleh oleh Kementerian Keuangan. Saya kira itu mungkin yang beberapa catatan saya terkait dengan Kementerian Keuangan. Cukup jelas ya. Mantasan nih rumah Tuhan sekarang kayaknya nggak berkah gitu. Ternyata banyak jadi skandal ya masyarakat politika ekonominya seperti ini ya. Nah kenapa ekonomi seperti ini bisa terjadi? Sistemnya apa-apa yang bisa maka saya akan bertanya kepada narasumber yang ketiga yang masih muda kalau bilang wajahnya masih wajah timur tapi juga orang timur juga nih. Kalau nggak wajah timur gimana? Timur itu muda itu. Jawa ini timur masih muda. Ini lihat wajah Bagaimana sistemnya kok bisa rusak seperti ini? Sistem ekonominya kok bisa rusak seperti ini? Karena memang dari awal sejak masa Orde lama Orde lama Orde baru sampai dengan era Joko Widodo sekarang saya menulis dalam buku saya yang Republik Investor itu disitu saya taruh catatan kecilnya itu drama pembangunan ekonomi dari era Orde lama sampai dengan Kabinet Indonesia kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena memang ekonomi pada aspek politiknya memang selalu diwarnai dengan kekurah-kurahan Ini kurah-kurah ya? Ya Kenapa? Karena kita dari dulu memang sudah mengintegritaskan struktur perekonomian domestik kita mulai dari dulu sampai ke hilir untuk terintegritasi secara mendalam dengan sistem mekanisme pasar Sistem mekanisme pasar ini itu basisnya adalah hukum ekonomi internasional Misalnya dalam era-era baru kemarin seperti yang di Gu atau di John Williamson itu sering kita menyebutnya sebagai neoliberal Jadi neoliberal ini merupakan kerangka implementasi dari sistem politik ekonomi yang kita pakai sekarang kapitalis Mau nggak belum kita harus terseret dalam kontestasi global Makanya kalau dalam bahasa saya dan Isanuddinursi itu saya sering menyebutnya bahwa Indonesia ini merupakan ekor dari connectivity world yang sedang berlangsung di tingkat global Connectivity world itu memperhadapkan perang antar adidaya yakni belok barat dan belok timur Perang yang paling terbaru misalnya kita lihat kasus Ukraina kasus Ukraina remdesannya kemana-mana sekali Rusia kepukul sekali Amerika Serikat kepukul Indonesia kepukul berkali-kali ibarat analoginya seperti ular mereka kepala kita antara badan sampai ekor mereka sekali kepukul kita kepukul berkali-kali misalnya sekarang seperti yang disebutkan tadi bahwa situasi perbangkang di tingkat global sekarang memang sedang berada pada situasi abnormal yang luar biasa nah itu bicara tentang sistem monitor global sekarang Amerika Serikat responnya dengan menormalisasi kebijakan monitornya dia itu yang paling besar sepanjang 16 tahun terakhir dia menaikkan the Fed Fund rate sehubungan kebijakannya sampai pada posisi 5,75% tujuannya untuk apa untuk menghampat investasi nah dampaknya adalah dia membeli surat-surat tentang pemerintah Amerika Serikat yang ada di pasar nah uang itu diharapkan masuk dan berinvestasi kembali untuk menggairahkan posisi perekonomiannya dia tapi posisi pembelian obligasi itu tergantung dari imbal hasil quick yielding nah investor global itu melihat bahwa di Amerika Serikat dalam situasi ekonomi yang lagi ambruk seperti itu stagflasi inflasi tinggi maka imbal hasil investasinya itu tinggi rendah maka dia mencoba menarikan modal-modal itu ke seluruh Indonesia ke seluruh negara-negara emerging market termasuk Indonesia tapi situasi sekarang berbalik ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga dia sedang membuka singal untuk memanggil pulang modal-modal itu karena imbal hasil investasi surat-surat berharga pemerintah Amerika Serikat jadi naik nah ketika naik modal itu bergerak dari seluruh dunia termasuk emerging market termasuk juga Indonesia dan pemerintah Indonesia berbangga diri di tengah situasi seperti itu ekonomi kita baik-baik saja itu mulai dari struktur fundamental makro mikro sampai sampai pada posisi APBN kita meskipun dalam APBN itu ada beberapa hal yang saya mencakup yang memang tidak bagus misalnya sekarang pemerintah berbangga seperti yang disebutkan tadi dalam beberapa sektor perdagangan itu lambat tapi kalau dihitung cara akumulasi kita surplus 4,3 miliar ya sedalam transaksi perjalanan kita bagus 4,7 miliar ya sedalam neraca pembayaran kita bagus neraca pembayaran mulai perdagangan transaksi perjalan neraca pembayaran kita bagus naiknya adalah cadangan yang bisa kita bertambah dari Januari ke Februari itu 140,3 miliar ya sedalam dan itu menurut pemerintah cukup untuk menempang menempang kegiatan eksternal perekonomian kita selama 6 bulan ke depan 6 bulan ke depan nggak setahun ya 6 bulan itu termasuk bagus kalau dalam standardnya itu termasuk bagus itu masih cukup untuk membayar impor dan utang luar lebih pemerintah selama 6 bulan ke depan nah itu angka yang muncul secara kuantitatif tapi bagaimana efek koefisien elastasitasnya terhadap indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat yang muncul adalah ketimpangan misalnya kita buka data PPS ketimpangan kita 0,384 ini udah mau lebih standar aman yang ditetapkan oleh M&M dan MOTB 0,20 sampai dengan 0,20 sampai dengan 0,30 kita 0,384 artinya itu timpang banget timpang ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan atas hasil dan kegiatan perekonomian itu memang nggak nggak terrealisasi dengan baik dan tingkat ketimpangan itu juga sesungguhnya bisa dilihat dari kepemilikan dan pihak ketiga diperbangunan sekarang jadi kalau dilihat berdasarkan data dari otoritas jasa keuangan jumlah rekening diperbangunan sekarang itu 485,1 juta dengan total akumulasi kekayaan yang ada dalam seluruh rekening itu mencapai 7,677,9 juta tapi ada hal yang menarik disini bahwa dari 485,1 juta jumlah rekening diperbangunan itu jumlah rekening dengan total tabungan 2 miliar ke atas itu jumlahnya di bawah 3 persen dia menguasai kekayaan sampai pada posisi 87 persen yang memiliki rekening itu hanya sekitar 3 persenan gitu yang jumlah tabungannya 2 miliar ke atas sedangkan dengan jumlah rekening dengan jumlah tabungan 100 juta ke bawah itu 98 persen timpang wah timpang banget ya kita termasuk yang mana ini jadi menggambarkan situasi perekonomian nasional memang memang agak timpang gitu itu timpang dan ketimpangan ini sesungguhnya sudah diperingatkan jauh-jauh hari oleh kredit swiss kalau BPS menyebutkan tingkat ketimpangan kita 0,384 kredit swiss dalam laporan global wealth data booknya juga menyebutkan itu lebih tinggi lagi 0,782 data dia untuk di Indonesia data dia untuk di Indonesia artinya tingkat ketimpangan berdasarkan perspektif dan analisa orang luar itu lebih tinggi dibandingkan dari data yang dirilis oleh lembaga pemerintah di Indonesia kenapa sampai seperti itu karena saya bilang tadi sistem ini adalah sistem yang serakah cenderung moral hajar yang tendensiusnya adalah sistem error gimana itu dan yang ketiga profit adalah Tuhan itu kalau saya mau sorkat melihat sistem perekonomian yang ada di Indonesia yang bangunannya tadi saya sebut berbasis pada cara berfikirnya John Williamson yang kerangka implementasi kapitalisip tadi berbasis pada neoliberal ini saya menulis buku saya menyebutkan tesis dari neoliberal itu saya membedakan dengan teori-teori yang dibuat oleh mereka teori-teori yang dibuat oleh mereka prinsip dan premis yang menyusul teori neoliberal itu positif semua tapi saya enggak neoliberal itu bergiri di atas tiga prinsip prinsip yang pertama adalah deluser gets nothing itu yang kalah menjadi pecundang selamanya siapa mereka? masyarakat yang kedua the winner's tax law yang menang mendapatkan segalanya siapa mereka? jaringan oligarki ada yang bertanya kepada saya jaringan oligarki itu siapa? jaringan oligarki itu membentuk tiga pihak pemerintah DPR dan bandat investor yang selama kita pilih pemerintah DPR dan bandat investor makanya kita enggak kaget ketika kemarin orang sibuk dengan bagaimana caranya menyambut nuansa ramadhan kita dikagetkan dengan keluarnya undang-undang 6 tahun 2023 tentang pengesahan perpu 2 tahun 2023 tentang undang-undang 6 juta kerja nah tadi juga kalau nyambung bahasanya tadi dari ustad kita bahwa kenapa sampai di masa musim panen raya kita tetap impor karena begini masa panen raya tidak menjadi patokan bagi kita untuk kemudian menutup dan membuka keran impor kalau dalam bahasa undang-undang pangan yang lama 8 tahun 2012 sumber ketersediaan pangan itu dua yang pertama produksi pangan lokal yang kedua stop tapi dalam undang-undang cipta kerja klausula pasal 1 angka 7 itu undang-undang 18 tahun 2012 itu dirubah bahwa sumber ketersediaan pangan kita bukan cuma dari produksi dan pengelolaan stok cadangan saja enggak tapi juga dari impor jadi impor masalah satu makanya kewajiban impor itu tidak peduli lagi masa musim panen raya atau surplus beras enggak kenapa? karena ini merupakan wujud kekalahan pemerintah Indonesia dalam pengadilan makam arbitrasi internasional ketika menghadapi kegagatan Amerika Serikat WTO diplomasi perdagangan global mengharuskan kita membuka keran iya kan keran nyumpah kan tapi Indonesia pernah menutup itu di zaman SBI akhirnya apa dibuka kalah dan hasil itu kalah dan itu diratifikasi masuk dalam undang-undang cipta kerja baru direalisasi sekarang dan prinsip yang ketiga dari neoliberal yang saya buat dalam buku saya itu saya menyebutkan survival of the fittest ini prinsip pertarungan dalam konteks pasar yang menjamin dan terus membuka kesempatan bagi tiap pemerintah DPR dan bandar untuk bergerombol menurut kesamaan orientasi yang terus-terusan memperbutkan kekuasaan yang melahirkan kekayaan jangka panjang dalam bahasa kita mungkin kita sering menyebutnya sebagai demokrasi korporasi dalam bahasa saya saya menyebutnya sebagai republik investor terima kasih luar biasa sesuai dengan usianya yang masih muda luar biasa sub indo by broth3rmax